Desa Kaiti Di Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu desa penghasil gula aren atau gula merah terbesar di Provinsi Riau Di desa ini hampir semua masyarakatnya menekuni industri gula aren Untuk menopang ekonomi keluarga dan bagaimana proses produksi industri rumahan gula aren ini Mari pemirsa kita coba menelusuri bagaimana proses pengelahan dari gula aren Industri gula aren di Kampung Haiti ini sudah langsung turun-temurun sejak ratusan tahun lalu Setiap pekarangan dan kebun masyarakat pasti terdapat pohon aren Pohon dengan tinggi mencapai 10 hingga 12 meter ini terlihat seperti pohon binang Dengan buah menculai di ujung dahan Dari tandan buah aren inilah diperas air aren atau disebut juga dengan air nira Air aren segar ini bahkan bisa dikonsumsi langsung dengan rasa manis ke asaman Namun sangat segar bagi tubuh yang diakini mempunyai banyak hasil Pekerjaan mengambil air nira untuk dibuat gula aren ini juga sangat menantang Tentunya Pekerja harus memajat pohon sejati 10 meter untuk menampung air nira dari tandan buah pohon tersebut Dengan menggunakan potongan bambu Untuk satu pohon aren biasanya bisa menghasilkan 1 hingga 1,5 kilo air nira Dan produksi air nira ini bisa dilakukan setiap 2 sampai 3 hari Pekerjaan dengan air air nira Kalau dibuat gula tersebut Kemudian kembali air nira Kepala air nira Kepala air nira Kepala air nira Pekerjaan dengan air nira Kalau dibuat gula dia 3 liter setengah 1 kilo Rata rata apa kan Ada yang 4 liter baru 1 kilo Satu kilo satu batang itu ada empat dekat? Enggak ada lah, ini mana ada. Tapi kadang ada juga. Apa itu, 20 liter satu pagi ada. Enggak tentu kan. Kadang ada yang enggak barah air lagi. Untuk usia pohon produktif, untuk satu kilo gula aren ini biasanya dihargai sebesar Rp20.000 per kilogramnya. Proses pengolahan air nira ini pun harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah air nira dikumpul dalam satu wajan hingga penuh, kemudian dipanaskan selama hampir satu hari menggunakan kayu api. Suhu panas pun harus tetap dijaga agar matangnya sempurna. Nah, pemirsa, setelah air nira ini mulai kental baru dikeluarkan dari wajan untuk kemudian didinginkan. Sehingga proses cetakannya pun bisa sempurna. Gula aren ini hanya dicetak berbentuk balong dengan ukuran berkisar setengah kilogram. Wah, pemirsa, ternyata untuk pembuatan gula aren ini butuh proses yang sangat panjang. Namun pemirsa, di desa Keiti Kabupaten Rokan Hulu, hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat. Bahkan produksi gula aren ini merupakan salah satu mata pencarian masyarakat dalam menopang ekonomi keluarga.